Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ketahanan pangan bagi umat Allah yang ada di parokisan Tuhan Terus Depa Dua Kali. Yang salah satunya adalah pembuatan kolam ikan untuk diberdayakan, dibudidayakan di lahan misi ini. Ini dia tiga kolam yang sedang dibangun dan semoga lewat uluran kasih dan bantuan para sahabat saudari sekalian upaya pemberdayaan lahan bisa semakin berhasil tumbuh dan berkembang dan banyak saudara bisa dibantu dengan kegiatan-kegiatan keberdayaan dalam rangka pensejahteraan untuk menyiasati pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Terima kasih telah menonton! Tetap jaga kesehatan, salam empati!